Ada mobil yang kebetulan itu parkir di depan aku Padahal sebenarnya kan gak boleh parkir di depan mall Soalnya kan itu jalan raya Dan mobil aku juga kebetulan metik Jadi pas aku lagi nangkis Otomatis kan aku cuma injek rem doang saat itu Otomatis refleks ngangkat Untuk ngendang, untuk segala macem Dan mobilnya itu otomatis jalan Nabrak terus, nyeret mobil depan Sampai akhirnya supirnya pun keluar Ngeliat darah sana-sini Langsung buka pintu Saat itu baru aku ada kesempatan Selama ini kan aku tahan doang Gak bisa lawan Soalnya badannya juga lebih besar Dan darah terlalu banyak Jadi licin banget untuk aku nge-gressonya lagi Disitu juga kebetulan ada motor yang lewat Anak muda ini yang mau dimintain tolong Untuk diantar ke rumah sakit Kebetulan yang selanjutnya adalah Dokter yang bertanggung jawab untuk nangani paru-paru Dan yang ahlinya itu sebenarnya gak ada di rumah sakit itu Lagi arah kemana gitu Cuman kebetulan gak macer Jadi semua tepat waktu Terus kebetulan juga Aku tuh ada janji Sebenarnya saat itu Sama temen aku untuk meeting Jadi tuh emang aku dicariin terus Otomatis polisi yang ngeliat Ada telepon masuk Langsung diangkat dong Temen aku yang aku janjian ini Dia langsung naik motor Datang ke rumah sakit Dia yang tanda tangan Formulir rumah sakit Jadi terlalu banyak kebetulan Yang menurut aku Ini pasti mujizat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!